Pendekar Sakti Suling Puala bagian 34 Monyat bulu putih menemui ajalnya Setelah menempuh perjalanan siang malam beberapa hari Akhirnya Tio Bun yang tiba juga di gunung Tian San Dengan menggendong rat-rat monyet bulu putih setibanya di gunung itu Tio Bun yang segera mengerahkan Pan Yok Hian Tian Xin Kan Untuk menghangatkan monyet bulu pulih yang digendongnya Ia pun menggunakan ginkang menuju goa tempat tinggal monyet bulu putih Dan ketika hari mulai sore barulah sampai di tersebut Kau Heng memberitahukan Kita sudah sampai Tio Bun yang Monyat bulu putih menengok ke sana kemari dengan materduk Kemudian bercuit lemah Kau Heng Tio Bun yang duduk bersilah Ditaruhnya monyet bulu putih itu di pangkuannya Lalu dibelainya Gembirakah Heng Kau berada di dalam goa ini Monyat bulu putih mengangguk sambil bercuit Menunjuk dirinya lalu menunjuk ke kiri Kau Heng Tio Bun yang terisak-isak Engkau bilang setelah Heng Kau mati Aku harus ke arah timur puncak gunung ini Monyat bulu pulih manggut-manggut lemah Tio Bun yang memandannya dengan air materderai-derai Kau Heng, Engkau, Engkau tidak akan mati Tio Bun yang terus membelainya Monyat bulu putih menjelenggelengkan kepala Kemudian air matanya pun meleleh Sekaligus menjulurkan tangannya memegang lengan Tio Bun yang Kau Heng Tio Bun yang juga menggenggam tangannya rat-rat Engkau tidak akan mati Monyat bulu putih bercuit-cuit lemam Maksudmu aku harus ke arah timur puncak gunung ini Tanya Tio Bun yang Di sana terdapat sebuah goa es Monyat bulu putih itu mengangguk Nafasnya semakin lemah Kau Heng Tio Bun yang memeluknya rat-rat Kau Heng Monyat bulu putih itu bercuit Kemudian kepalanya terkulai Seketika juga Tio Bun yang menjerit Kau Heng-Kau Heng Monyat bulu putih itu diam saja Ternyati nafasnya telah putus Dapat dibayangkan Betapa sedihnya hati Tio Bun yang Ia terus membelai monyet bulu putih itu Sambil menangis meraung-raung Kau Heng Kenapa engkau tinggalkan aku Kau Heng Tio Bun yang terus menangis meraung-raung Akhirnya pingsan Berselang beberapa saat Barulah ia siuman dan segera memeluk monyet bulu putih itu lagi Kau Heng Engkau mati karena menyelamatkan nyawaku Aku bersumpah Semua keturunanku tidak boleh membunuh monyet jenis apapun Kau Heng Aku bersumpah setelah bersumpah Barulah Tio Bun yang mengubur monyet bulu putih tersebut Lalu berangkat ke arah timur puncak gunung itu Bukan main dinginnya hawa di puncak sebelah timur gunung Tian San sejauh Mec memandang hanya tampak salju Tio Bun yang tidak habis pikir Kenapa monyet bulu putih itu menyuruhnya ke tempat tersebut Setibanya di tempat itu Ia melihat sebuah jurang yang ribuan kaki dalamnya Tio Bun yang berdiri di pinggir jurang itu sambil mengerutkan kening La yakin monyet bulu putih itu punya maksud tertentu menyuruhnya kemari Karena itu Tanpa ragu ia menuruni jurang tersebut sekaligus mengerahkan Pan Yok Hian Sin Kang Agar tidak kedinginan Tak seberapa lama Sampailah Tio Bun yang di dasar jurang Oksungguh dingin dan indah dasar jurang itu Tio Bun yang merasa dirinya seperti berada di dalam sebuah kaca besar Karena di tempat itu hanya terdapat salju beku Kalau ia tidak memiliki Pan Yok Hian Tian Sin Kang Mungkin sudah mati beku di dasar jurang itu Tio Bun yang menengok ke sana kemari tiba-tiba dilihatnya sebuah goa Dan segeralah ia menuju goa itu Sampai di depan goa Ia tidak berani langsung masuk Melainkan berdiri di situ sambil memandang ke dalam Sungguh mengherankan Karena goa itu tampak terang Berselang sesaat Barulah Tio Bun yang melangkah memasuki goa itu Bukan main indahnya goa itu Sehingga sukar diuraikan dengan kata-kata Tampak berbagai macam bentuk balok es berdiri di dalam goa Dan dinginnya sungguh luar biasa Tio Bun yang telah mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sin Kang Tapi ia masih merasa dingin Tiba-tiba ia melihat beberapa baris tulisan terukir pada dinding goa Ternyata merupakan huruf-huruf han kuno Tio Bun yang mengerti Sebab ketika masih kecil Ayahnya pernah mengajarnya huruf-huruf han kuno tersehut Maka, segeralah ia membacanya Engkau telah memasuki goa es ini Pertanda monyet salju itu telah mati oleh pukulan Seng Hwee Chiang Hoat yang mengandung api itu memang sudah takdir Maka engkau tak usah sedih Tentunya engkau merasa heran Kenapa monyet salju itu menyuruhmu kemari Itu merupakan pesanku Sebab Seng Hwee Chiang Hoat telah muncul di Rimba Persilatan Oleh karena itu Engkau harus mempelajarikan Kun Tai Lo Chiang yang mengandung hawa dingin di dalam goa es ini Perlu engkau ketahui bahwa Kan Kun Tai Lo Chiang yang engkau miliki mengandung hawa panas yang disebut yang Begitu pula Pan Yok Hian Tian Sin Kang yang engkau miliki Walau engkau memiliki Pan Yok Hian Tian Sin Kang pelindung diri Namun tidak akan terluput dari serangan Seng Hwee Sin Kang yang mengandung semacam api Yang akan membuatmu terluka dalam Apabila engkau cuma terluka luar Berarti engkau memiliki mutiara inti es yang di dalam batu es di dalam goa hangat tempat tinggal monyet salju Sungguh beruntung engkau memiliki mutiara inti es itu Karena akan mempermudah engkau mempelajarikan Kun Tai Lo In Kang Tenaga sakti alam semesta yang mengandung hawa dingin Kalau engkau telah berhasil mempelajarikan Kun Tai Lo In Kang Barulah engkau mampu melawan Seng Hwee Sin Kang Kan Kun Tai Lo Sin Kang dan Seng Hwee Sin Kang berasal dari Persia Apabila Seng Hwee Sin Kang muncul Maka Hian Goan Sin Kang pun akan muncul Tenaga sakti melumpuhkan lawan Ilmu tersebut pun berasal dari Persia Seandainya ilmu tersebut dimiliki penjahat Jelakalah rimba persilatan Sebab Panyuk Hian Tian Sin Kang dan Kan Kun Tai Lo Sin Kang maupun Seng Hwee Sin Kang masih di bawah tingkat Hian Goan Sin Kang Oleh karena itu, engkau harus berhati-hati menghadapi orang yang memiliki Hian Goan Sin Kang Kini engkau boleh mulai mempelajarikan Kun Tai Lo In Kang Ikuti saja petunjuk-petunjuk berikutnya Engkau harus duduk bersilah Sepasang telapak tanganmu harus memegang mutiara inti es itu Dengan penuh perhatian Tio Bun yang membaca petunjuk-petunjuk tersebut Ia bergirang dalam hati karena telah memperoleh mutiara inti es tersebut Seusai membaca petunjuk-petunjuk itu Segeralah ia mengeluarkan kantong kulit dari dalam bajunya Lalu mengambil mutiara inti es di dalam kantong kulit itu Tio Bun yang duduk bersilah sambil menggenggam mutiara inti es dengan kedua telapak tangannya Seketika ia merasa hawa yang amat dingin menerobos ke dalam tubuhnya melalui kedua telapak tangannya Cepat-cepatlah ia mengatur pernafasannya Sesuai petunjuk-petunjuk yang dibacanya tadi Dengan metode berjamkan Ia mulai mempelajarikan Kun Tai Lo In Kang Para penghuni pulau Hang Hoang Tu terheran-heran Bercampur gembira karena kemunculan Tai Lilo Cheng yang mendadak itu Seketika Kaohun Bijan tertawa cekikikan Kepala gunduli aku kira engkau sudah mampus Tidak taunya masih hidup Omi Tohud lucap Tai Lilo Cheng sambil tertawa Ha 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 Apakah kalian senang apabila aku mampus Kami pasti berkabung untuk musahut Kaohun Bijan Kepala gundul engkau muncul mendadak di pulau ini Tentunya ada sesuatu yang penting Ya kan? Betul Tai Lilo Cheng mengangguk Kemudian menatap Limen Ciu Omi Tohud Kenapa engkau tidak bersujud kepadaku? Aku sudah tidak punya muka bersujud di hadapan loceng Sahut Limen Ciu dengan kepala tertunduk Ha 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 Tai Lilo Cheng tertawa Engkau adalah muridku Maka harus bersujud di hadapanku Guru panggil Limen Ciu dengan suara bergemetar saking terharu Lalu bersujud di hadapan Tai Lilo Cheng sambil terisak-isak Muridku, kenapa engkau terisak-isak tanya Tai Lilo Cheng sambil tersenyum lembut Guru, aku pernah melakukan kesalahan Jawab Limen Ciu Mohon guru sudi menghukumku Omi Tohudu Aku telah menghukumu Maka kini aku tidak perlu menghukumu lagi Guru telah menghukumku ya Tai Lilo Cheng mengangguk Batinmu selalu tertekan oleh perbuatanmu itu merupakan hukuman bagimu Mengerti-mengerti, guru, ujar Limen Ciu Guru, bebaskanlah hukumanku itu Aku, aku sudah tidak tahan Muridku Tai Lilo Cheng tersenyum Bangunlah Aku telah membebaskan hukumanmu Terirnakasih Guru ucap Limen Cihaha sambil bangkit berdiri Ha 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 Semgan Sien Ketertawa gelak ke loceng Mari kita masuk terirnakasih Tai Lilo Cheng manggut-manggut Lalu melangkah ke dalam Begitu sampai di dalam Tio, Tai, Sen Segera mempersilahkannya duduk Silakan duduk Loceng terirnakasih Tio tocu sahut Tai Lilo Cheng sambil duduk Pada waktu bersamaan Munculah Toan Berkyat dan Lem Kiong Soatlan Seraya bersa dengan penuh kegembiraan Guru-guru mereka berdua langsung bersujud dihadapi Tai Lilo Cheng Padri tua itu memandang mereka sambil tertawa Ha 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 Ternyata kalian berada di sini bagus Bagus ujar Tai Lilo Cheng Bangunlah Toan Beng Kiong dan Lem Kiong Soatlan bangkit berdiri Kemudian duduk di sisi Tai Lilo Cheng Tak lama, muncullah Tio Chiehiong dan Ling Cheng Im Loceng panggil mereka sambil bersujud Om Itohut ucap Tai Lilo Cheng sambil tersenyum lembut Sungguh bahagia kalian berdua Bangunlah terima kasih Loceng ucap Tio Chiehiong sekaligus bangkit berdiri Begitu pula Ling Cheng Im Kepala gundul tanya Kaohun Bijin Sebetulnya ada urusan apa Sehingga engkau harus kemari Aku kemari untuk melihat-lihat Sahut Tai Lilo Cheng sambil tertawa Apakah aku tidak boleh kemari Kalau tiada urusan tentu boleh Loceng Sahut Tio Tai Cheng Kehadiran Loceng merupakan suatu kehormatan bagi kami semua Om Itohut Tai Lilo Cheng menghela nafas panjang Belum lama ini Mendada aku merasa tidak tenang Maka aku segera kemari Murid-muridmu berada di sini Tentunya sekarang engkau sudah bisa tenang Ujar Kaohun Bijin sambil tertawa nyaring Ya, kan sebetulnya ya Namun, Tai Lilo Cheng mengerutkan kening Hatiku masih berdebar-debar seakan telah terjadi sesuatu Oh Kaohun Bijin menatapnya Apa yang telah terjadi aku justru tidak tahu Tai Lilo Cheng menggeleng-gelengkan kepala Tapi aku yakin Kejadian itu pasti berkaitan dengan kita Kepala Gundul Apakah itu tidak salah Tani Kaohun Bijin dengan kening berkerut-kerut Engkau harus tahu Bahwa Li Ailing, Tio Bu Yang dan Putriku tidak berada di sini Mungkinkah telah terjadi sesuatu atas diri mereka Maaf Sahut Tai Lilo Cheng Aku tidak berani memastikan Maka aku pun tidak berani sembarangan menjawab Lo Cheng wajah Lin Cheng Im tampak lagi cemas Sudah lama putra kami tidak pula apakah Oh Mi Tohut Aku tidak berani memastikannya Ujar Tai Lilo Cheng dengan kening berkerut-kerut Mudah-mudahan mereka tidak akan terjadi sesuatu Lo Cheng Lohen dan Sien K menatapnya Kami semua menjadi cemas Beritahukanlah kira-kira apa yang telah terjadi Aku yakin telah terjadi sesuatu Namun tidak berani memastikan apa yang telah terjadi Ujar Tai Lilo Cheng sambil menggeleng-gelengkan kepala Kalau begitu Kaohun Bijin tampak serius Besok aku dan suamiku harus ke Tionggoan Bijin, Kim Siao Suseng tersentak Besok kita akan ke Tionggoan ya Kaohun Bijin mengangguk Kita harus mencari Goat Neo dan Ailing Sebab aku khawatir telah terjadi sesuatu atas diri mereka Itu tidak perlu Ujar Tai Lilo Cheng dan menambahkan Lebih baik kita tunggu beberapa hari Kalau mereka masih belum pulang Barulah kalian berangkat ke Tionggoan mencari mereka Itu Kaohun Bijin mengerutkan kening Kakak, Ujar Tio Chieh Yong Kita tunggu saja beberapa hari Kalau mereka masih belum pulang Barulah kita ke Tionggoan Engkau dan Cheng In juga mau ke Tionggoan Tanya Kaohun Bijin Apa boleh buat Tio Chieh Yong menggeleng-gelengkan kepala Kita harus mencari mereka Aku pun harus ikut Selasem Gan Sien Ke Omi Tohut ucap Tai Lilo Cheng Kemungkinan besar kalian tidak perlu ke Tionggoan Kenapa tanya Kaohun Bijin Sebab Jawab Tai Lilo Cheng sungguh-sungguh Aku merasa ada beberapa orang sedang menuju kemari Kepala Gundul Kaohun Bijin menatapnya Tajam perasaanmu tidak akan salah Aku yakin tidak akan salah Hahaha Sem Gan Sien Ke Tertawa Mari kita buktikan Mungkin Loceng tidak akan omong kosong Kalau kepala Gundul itu berani omong kosong Kepalanya yang Gundul itu pasti Benjoli Sahut Kaohun Bijin Sam Hil Tertawa cekikikan Aku pasti mengetuk kepalanya Omi Tohut Tai Lilo Cheng tersenyum Tidak salah Ujar Tio Chia Hiong mendadal aku mendengar suara langkah berat menuju kemari Omi Tohut Tai Lilo Cheng manggut-manggut Sungguh tajam pendengaranmu Sekarang aku baru mendengar suara langkah Benar Sahut Kaohun Bijin Aku pun sudah mendengar langkah Berselang beberapa saat Munculah Sian Koan Goat Nio Li Ailing dan Lohui San memapah Kam Hetian Kemunculan mereka membuat semua orang Longo bercampur terkejut Sebab Kam Hetian dalam keadaan pingsan dan wajahnya pun pucat pias Tolong dia Tolong dia seru Lohui San dengan air matu berderai-derai sambil membaringkan Kam Hetian di lantai Tio Chia Hiong segera mendekati Kam Hetian Lalu memeriksanya dengan teliti sekali setelah itu Ia duduk bersela di lantai dan sebelah telapak tangannya ditempelkan di dada Kam Herian yang hangus itu Sekaligus mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sin Keng Omi Tohut ucap Tai Lilo Cheng sambil menghela nafas panjang Pemuda itu terkena pukulan Seng Hoi E Gang Hoat Ilmu pukulan Abti Suci Seng Hoi E Gang Hoat Kini Siao Su Seng Kau Uhun Bijin Seng Gan Sin Kee dan Tio Tai Nge terkejut Bukan Ming Mereka saling memandang sambil mengerutkan Kening Ya, Tai Lilo Cheng mengangguk Lo Cheng, apakah Chia Hiong dapat Menyelamatkan nyawanya Tanya Seng Gan Sin Kee Mudah-mudahan sahut Tai Lilo Cheng Sementara Tio Chia Hiong sudah berhenti mengerahkan Pan Yok Hian Tian Sin Keng Ia bangkit berdiri sambil menghela nafas lega Paman, bagaimana keadaannya tanya Lu Huy San Cemas Masih bisa ditolong, sahut Tio Chia Hiong Kemudian ia berkata kepada Tuan Beng Kiat Beng Kiat, gendong dia ke kamar ya Paman, Tuan Beng Kiat segera menggendong Kam Herian yang masih dalam keadaan pingsan itu ke kamar Tio Chia Hiong juga ikut ke kamar Lu Huy San tidak ketinggalan Gadis itu mengikuti dari belakang Tuan Beng Kiat memberingkan Kam Herian di tempat tidur Sedangkan Tio Chia Hiong mengambil dua butir pil Kemudian dimasukkan ke mulut Kam Herian Dan setelah itu ia berkata Pemuda itu akan siuman esok Mari kita ke ruang depan Paman Aku, aku ingin menjaganya Ujar Lu Huy San sambil menundukkan kepala Dia tak perlu dijaga Lebih baik engkau ikut ke ruang depan Sahut Tio Chia Hiong dan sekaligus berjalan ke ruang depan Huy San, mari kita ke ruang depan ajak Tuan Beng Kiat Engkau harus menuruti perkataan Paman Chia Hiong Lu Huy San mengangguk Lalu bersama Tuan Beng Kiat berjalan ke ruang depan Mereka duduk di sebelah lemkong Soatlan Suasana di ruang itu tampak agak luar biasa Chia Hiong, bagaimana keadaan pemuda itu Tanya Seng dan Sien Kek Dia akan siuman esok Jawab Tio Chia memberitahukan Namun aku masih merasa heran Hiong, kenapa merasa heran Tanya Kim Siaw Su Seng Mungkinkah dia punya hubungan dengan Bu Ilim Seng Mot Tio Chia Hiong mengerutkan kening Karena dia memiliki pakkek Sien Keng Seng dan Sien Kek tertekun Kalau begitu, mungkinkah dia murid Bu Ilim Seng Mo Pengemis bau, engkau sudah pikun Barangkali ujar Kui Hun Bijin sambil tertawa Sudah hampir 20 tahun Bu Ilim Seng Mo mati Sedangkan pemuda itu berusia 20-an Coba lebih pikir, mungkinkah pemuda itu murid Bu Ilim Seng Mo Oh, ya Aku, Seng dan Sien Kek tertawa Aku memang sudah pikun Tidak memikirkan itu, Goat Mio Tuturkanlah apa yang telah terjadi Ujar Kau Hun Bijin sambil menatap putrinya Kam Herian bertarung dengan Seng Hoi E Sien Kun Tutur Seng Koan Goat Mio mengenai kejadian itu Jadi engkau dan Ailing sudah bertemu bun Yang tanya Kau Hun Bijin dengan wajah berseri Ya, Seng Koan Goat Mio mengangguk Wajahnya tampak agak kemerah-merahan Tapi kenapa Kim Siao Seng memandangnya dalam-dalam Dia, dia terluka ringan Seng Koan Goat Mio memberitahukan Kau Beng terluka parah kali Aku khawatir Omi Tohut ucap Tai Lilo Cheng sambil menghela nafas panjang Sungguh kasihan monyet bulu putih itu Bagaimana kau Heng bisa terluka parah Tanya Tio Chia Hiong cemas Dan bagaimana keadaan Bun Yang Kau Neng menyelamatkan nyawa Bun Yang Maka terkena pukulan yang dilancarkan Seng Hoi E Sien Kun Jawab Seng Koan Goat Mio memberitahukan Bun Yang membawa kau Heng ke gunung Tian San Kenapa Bun Yang membawa kau Beng ke sana Lim Cheng Im mengerutkan kening Seharusnya Bun Yang membawa kau Heng kemari Itu atas kemauan kau Heng Kelihatannya Seng Koan Goat Mio mengjeleng-gelengkan kepala Kau Heng tidak bisa hidup lama lagi benar Sambung Li Ailing dengan mece basah Kau Heng tidak bisa hidup lama Karena dadanya telah hangus Ak-a-akh-keluh Tio Chia Hiong dengan mati bersimbah air Engkau menyelamatkan Bun Yang Namun harus mengorbankan dirimu kau Heng Kami berhutang budi kepada Mu Mito Hut ucap Tai Li Lo Ching Itu memang sudah merupakan takdir Kalau tiada monyet bulu pulia itu Aku yakin Bun Yang pasti celaka di tangan Seng Hoi E Sien Kun Goat Mio Benarkah Seng Hoi E Sien Kun Berkepandayan tinggi sekali tanya Kau Wibijin Benar, Seng Koan Goat Mio menganggut kepandayan Bun yang masih di bawah kepandayannya Tapi dia pun terluka oleh tangkisan kau Heng Li Ailing memberitahukan Kalau tidak, dia pasti mengejar kami Dia juga terluka parah tanya Seng Gan Sien Kee Entahlah, Li Ailing menggelengkan kepala Kami tidak mengetahuinya Sebab kami langsung kabur ketika kau Heng menangkis pukulannya Seng Hoi E Sien Kun dapat melukai kau Heng Pertanda kepandayannya tinggi sekali Namun aku pun yakin dia terluka oleh tangkisan kau Heng Hanya tidak separah kau Heng Ujar Tio Tia Hiong dan menambahkan Kepandayannya masih di atas bulin Seng Mo Sungguh tak disangka sama sekali Tio Tia Seng menggelenggelengkan kepala Seng Hoi E Sien Kun berkepandayan begitu tinggi Omi Tohut Sahut Tai Li Loceng memberitahukan Seng Hoi E Sien Keng berasal dan Persia Ilmu itu telah muncul Mungkin tidak lama lagi semacam ilmu lain berasal dari Persia juga akan muncul di rimba persilatan Ilmu apa itu tanya Kau Hun Bijin Hian Go An Sien Keng, tenaga sakti melumpuhkan lawan Jawab Tai Li Loceng dan menambahkan Ada beberapa macam ilmu berasal dari Persia Yaitu Kankun Tai Lo Sien Keng Seng Hoi E Sien Keng dan Hian Go An Sien Keng Tio Tia Hiong memiliki Kankun Tai Lo Sien Keng Seng Hoi E Sien Kun memiliki Seng Hoi E Sien Keng Namun Hian Go An Sien Keng Siapa yang memiliki ilmu itu tanya Kira Siaw Sien Keng Omi Tohut Tai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala Seharusnya yang memiliki ilmu itu adalah adik seperguruanku Apakah Ohun Bijin tertegun? Kepala gundul, engkau punya adik seperguruannya Tai Li Loceng mengangguk Siapa adik seperguruanku itu tanya Kuhun Bijin heran Kenapa engkau tidak pernah menceritakannya? Omi Tohut Tai Li Loceng menghela nafas panjang Percuma aku menceritakannya Kenapa Kuhun Bijin heran? Karena Tai Li Loceng menghela nafas panjang lagi Sudah 80 tahun aku tidak bertemu dia Entah menghilang kemana adik seperguruanku Kalau begitu, Seng Gan Sien Keng memandangnya 80 tahun lalu, Loceng masih bertemu dia Kan ya, Tai Li Loceng mengangguk Pada waktu itu dia berusia 40 lebih Gagah tampan dan berkepandayan tinggi sekali Dia menggandeng seorang anak gadis berusia sekitar 5-11 tahun Aku tersentak ketika menyaksikan anak gadis itu Kenapa tanya Seng Gan Sien Keng heran? Sebab wajah anak gadis itu penuh diliputi dendam Bahkan juga mengandung hawa membunuh yang sangat berat Tai Li Loceng memberitahukan Karena itu, aku bertanya kepada adik seperguruanku Siapa anak gadis tersebut? Katanya anak gadis itu bernama Tusia Ocui Calon muridnya, Kepala Gundul Engkau tidak bertanya asal-usul anak gadis itu Tanya Kau Hun Bijin Aku bertanya, namun adik seperguruanku itu tidak mau menjawab Maka aku tidak bertanya lagi Hanya berpesan kepadanya harus berhati-hati terhadap anak gadis itu Jawab Tai Li Loceng dan melanjutkan Justru ada satu hal yang sungguh diluar dugaanku Ternyata tanpa sengaja adik seperguruanku itu memperoleh sebuah kitab Kitab apa tanya Tio Tai Seng tertarik? Hian Goan Chin Keng, Kitab Pusaka Ilmu Silat Jawab Tai Li Loceng memberitahukan Aku tak menyangka, dia yang memperoleh kitab pusaka tersebut Kepala Gundul, sebetulnya siapa adik seperguruanku itu Tanya Kau Hun Bijin mendadak Tan Liang Cai, julukannya adalah Tian Gewe Asin Hiap, pendekar sakti luar langit Jawab Tai Li Loceng dan menambahkan Adik seperguruanku itu dan Tian Gewe Asin Mo Iblis sakti luar langit, adalah kawan baik Oh Kau Hun Bijin tertegun Tian Gewe Asin Hiap adalah adik seperguruanku Itu, sungguh diluar dugaan benar Tai Li Loceng mengangguk Aku memang pernah bertemu dia bersama Tian Gewe Asin Mo Tapi setelah itu tidak pernah bertemu dia lagi Ujar Kau Hun Bijin Mungkinkah dia telah mati mungkin Tai Li Loceng manggui-manggut sambil menghela nafas panjang Kalau tidak bagaimana mungkin aku tidak bertemu dia hampir 80 tahun Loceng Tanya Seng Gan Sien Ke Muridnya itu juga tiada kabar Beritanya sama sekali tidak ada Tai Li Loceng menggelengku kepala Itu sungguh membingungkan Mungkinkah adik seperguruanmu dan muridnya itu telah mati Tanya Kau Hun Bijin Omi Tohut Sahut Tai Li Loceng Aku tidak berani memastikan itu Tapi, mungkin mereka telah mati Kalau begitu, ilmu Hian Go An Sien Kang pasti tidak akan muncul di rimba persilatan Ujar Kisyao Suseng Itu yang diharapkan Sahut Tai Li Loceng kepala gundul Tanya Kau Hun Bijin Bagaimana kehebatan ilmu Hian Go An Sien Kang itu? Berapa kehebatan ilmu itu? Aku tidak mengetahuinya Jawab Tai Li Loceng jujur Yang jelas, ilmu itu hebat bukan main Loceng Bagaimana kalau dibandingkan dengan ilmu Kankun Tai Lo Sien Kang tanya Tio Chia Hyong Kedua ilmu itu belum bertemu Maka sulit membandingkannya Namun, Sahut Tai Li Loceng sungguh-sungguh Siapa yang terserang Hian Go An Sien Kang Pasti akan menjadi lumpuh tak berberkepandayan lagi Kalau begitu, Tio Chia Hyong manggut ii manggut Ilmu itu sangat hebat sekali benar Ujar Tai Li Loceng Apabila yang memiliki ilmu itu berhati jahat Pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan Kepala gundul Kau Hun Bijin tertawa nyaring Bagaimana mungkin ilmu itu akan muncul Bukankah adik seperguruanmu itu sudah tiada kabar Beritanya Omi Tohut ucap Tai Li Loceng Mudah-mudahan ilmu itu tidak muncul Jadi tidak akan menimbulkan suatu masalah lagi Dalam rimba persilatan Kalaupun muncul, itu tidak apa-apa Sahut Kui Hun Bijin Sebab kini rimba persilatan memang sudah kacau Omi Tohut Tai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala Bijin, engkau memang suka akan kekacauan Omong kosongikilah Kau Hun Bijin Siapa bilang aku suka akan kekacauan Dasar kepala gundul Omi Tohut Tai Li Loceng menghela nafas panjang Bijin, engkau sama sekali tidak tahu akan satu hal Hal apa Kau Hun Bijin mengerutkan kening Aku pernah ke tempat tinggalmu Yang di Kuhan GWA Siang Kui dan Ngokui sudah menjadi tulang belulang Tai Li Loceng memberilah hukan Aku yang menguburkan tulang belulang itu Apa betapa terkejutnya Kau Hun Bijin Maksudmu mereka sudah mati semua ya Tai Li Loceng mengangguk Siapa yang membunuh mereka Tanya Kui Hun Bijin dengan macu berapi-api Seng Hwe Sien Kun, dari mana engkau tahu Seng Hwe Sien Ku yang membunuh mereka Sebab tulang mereka ada yang hangus Maka aku yakin mereka terkena pukulan Seng Hwe Sien Ciang Kalau begitu, ujar Kau Hun Bijin Sambi berkertak gigi Aku harus pergi membunuh Seng Hwe Sien Kuni Omito Hutai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala Engkau harus sabar Jangan emusi ah-ah-ah-ah Keluh Kau Hun Bijin Ibu, ujar Seng Kau An Goat Nio Dengan macu bersimbah air Paman-paman itu telah mati Semua sungguh kasihan mereka Jangan berduka Nak hibur Kim Siaw Su Seng Kelak Kita akan menuntut balas Kepada Seng Hwe Sien Kuni Heran Gumam Kau Hun Bijin Kenapa Seng Hwe Sien Kuni Membunuh Seng Kauai dan Nyeo Kui Aku yakin mereka punya dendam Kalau tidak Bagaimana mungkin Seng Hwe Sien Kuni Membunuh mereka sahut Tai Li Loceng Kalau begitu Ujar Seng Gan Sien Kui dengan kening berkerut Kenapa Seng Hwe Sien Kuni Membunuh Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hujan itu Tai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala Itu memang agak membingungkan Sudahlah Aku mau pergi kok begitu cepat Guru ujar Tuan Beng Kiat Lam Kiong Soat Lan dan Limen Chiu serentak Omi Tohut sahut Tai Li Loceng Guru memang harus pergi Kalian baik-baiklah menjaga diri Kepala Gundul Tanya Kau Hun Bijin sambil tertawa nyaring Kapan kita akan bertemu lagi Omi Tohut apabila aku belum mati Kita semua pasti akan bertemu kembali Selama tinggal ucap Tai Li Loceng Lalu melesat pergi Dalam waktu sekejap ia telah hilang dari pandangan semua orang Perlahan-lahan Kam Herian membuka matanya Namun masih tidak mampu menggerakkan badannya Karena tak bertenaga sama sekali Hey Tian Panggil Luwisan Girang Engkau Engkau sudah sadari aku Aku berada di mana Tanya Kam Herian bingung Apa yang telah terjadi Engkau pingsan belasan hari Kami membawamu kemari Luwisan memberitahunya Oh Kam Herian menatapnya Aku-aku berada di mana sekarang Siapa yang menyelamatkannya Waku Engkau berada di Pulau Hang Hwang Tempat tinggal kami Kakak Bun Yang yang menolongmu di lembah kabut hitam Dan kami yang membawamu kemari Paman Chiehiong yang menyelamatkannya Wamu Sahut Li Ailing Aku berada di Pulau Hang Hwang Tu Paman Chiehiong yang menyelamatkannya Waku Kam Herian Tampak tertegun Ya, Luwisan mengangguk Di saat bersamaan Tio Chiehiong dan Lin Cheng In melangkah ke dalam kamar itu Betapa girangnya mereka Ketika melihat Kam Herian telah siuman Syukurlah engkau sudah siuman Lucap Tio Chiehiong dengan wajah berseri-seri Tapi engkau masih tidak boleh bergerak Harus tetap berbaring di tempat tidur Maaf Paman Kam Herian memandangnya Aku adalah Tio Chiehiong Kawan baik ayah dan ibumu Tio Chiehiong memberitahukan Paman Tio Maafkan aku karena tidak bisa memberi hormat Tidak apa-apa Tio Chiehiong tersenyum Engkau masih belum bisa bergerak Beberapa hari kemudian Barulah engkau bisa bergerak Terima kasih Paman Tio telah menyelamatkan nyawaku Ucap Kam Herian Terima kasih seharusnya engkau Berterima kasih kepada mereka bertiga Tio Chiehiong menunjuk Luwisem, Xiang Koan Goat Nioh dan Li Ailing Kalau mereka terlambat membawamu kemari Nyawamu pasti sulit diselamatkan Kam Herian memandang ketiga gadis itu bergantian Kemudian ucapnya terharu Terima kasih atas pertolongan kalian bertiga aku Hai hai Hil Li Ailing tertawa geli Tidak usah mengucapkan terima kasih kepada kami Ingat kita semua adalah teman baik ya Ya, Kam Herian mengangguk Kita semua memang teman baik Terima kasih Xiang Koan Goat Nioh Melirik Luwisan gadis itu tersenyum malu-malu sambil menundukan kepala Itu tidak terlepas dari Mette Tio Chiehiong dan Lim Cheng Im Mereka berdua tersenyum Hei tiran, tanya Tio Chiehiong sambil menatapnya dalam-dalam Engkau punya hubungan dengan Bu Lim Sembo Bu Lim Sembo Kam Herian tampak tertegun Aku tidak kenal Bu Lim Sembo Paman Oh Tio Chiehiong mengerutkan keniling Kalau begitu, engkau belajar Pak Kek Sinkeng dari mana ketika aku berusia 11 tahun Ibuku memberitahukan kepadaku tentang Paman Katanya kalau aku ingin menuntut balas kepada pembunuh ayahku Maka aku harus berguru kepada Paman Karena itu, aku meninggalkan rumah dengan tujuan mencari Paman Aku sampai di Kota Lengan, lalu belajar ilmu silat kepada Guru Silatli, tutur Kam Herian dan menambahkan Namun ketika aku kembali ke Kota Lengan, Guru Silatli dan putrinya yang baik hati itu telah mati dibunuh oleh para anggota Hiyati Hwe Oh Tio Chiehiong manggut-manggut seusai mendengar penuturan Kam Herian Sungguh di luar dugaan, ternyata engkau memperoleh kitab-kitab pusaka itu di dalam goa bekas markas Butek Pai Pantas engkau memiliki Pak Kek Sinkeng hanya saja belum begitu tinggi wakangmu Paman, aku mohon diberi petunjuk ujar Kam Herian Aku harus membalaskan dendam mayahku kepada Seng Hoi E Sien Kun Kami pun harus menuntut balas padanya Selatuan Beng Piai dan Lem Kiong Soatlan serentak Kalian Tio Chiehiong menghela nafas panjang Balas membalas, kapan akan berakhir itu Paman Aku mohon, Hei Tian, aku pasti memberi petunjuk kepadamu Namun harus menunggu engkau pulih dulu, ujar Tio Chiehiong Terirnakasih, Paman ucap Kam Herian Oh ya, Paman, kira-kira kapan aku akan pulih mungkin membutuhkan waktu enam atau tujuh bulan Tio Chiehiong memberitahukan setelah engkau pulih Barulah aku membimbingmu Kenapa harus begitu lama aku baru pulih Kam Herian menghela nafas Itu, engkau harus sabar Lagipula Seng Hoi E Sien Kun pun telah terluka Ujar Tio Chiehiong dia harus mengobati lukanya Yang tentunya juga membutuhkan waktu Oh Kam Herian manggut-manggut Paman, siapa yang mampu melukai Seng Hoi E Sien Kun Kau Heng Jawab Tio Chiehiong samp menghela nafas Namun monyet bulu putih itu pun terluka parah Paman, siapa pemilik monyet bulu putih itu Kam Herian heran Aku, Tio Chiehiong memberitahukan Tapi Kau Heng itu ikut Bun Yang pergi mengembara Jadi Bun Yang adalah putera Paman Ya, Tio Chiehiong manggut-manggut Kemudian menghela nafas panjang lagi Dia membawa Kau Heng ke gunung Tian San Mungkin Kau Heng tidak bisa hidup lama lagi Paman, kenapa Bun Yang membawa monyet bulu pulih itu ke gunung Tian San Tanya Kam Herian heran Itu atas kemauan Kau Heng Sebab tempat tinggal Kau Heng berada di gunung Tian San Sahut Tio Chiehiong sambil menggeleng-gelengkan kepala Kemauan Kau Heng begitu Pertanda, Paman tanya Li Ailing dengan air matu Kecucuran betulkah Kau Heng tidak bisa hidup lagi Ya Ah Ahel Tio Chiehiong menarik nafas Kira-kira begitulah Ah Ahel Kau Heng Li Ailing terisak-isak Dia berkorban demi menyelamatkan kakak Bun Yang Kita semua berhutang budi kepada monyet bulu putih itu benar Siang Koan Goat Nilo manggut-manggut dan matanya pun tampak basah Kita semua berhutang budi kepada Kau Heng Memang tidak salah, ujar Tio Chiehiong Kau Heng pun pernah menyelamatkan nyawaku Dan kini menyelamatkan nyawa Bun Yang Oleh karena itu, aku harap kalian semua jangan membunuh monyet jenis apapun ya Sahut Siang Koan Goat Nilo dan Li Ailing serentak Sedangkan Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan manggut-manggut Baiklah, Tio Chiehiong tersenyum engkau beristirahatlah kami mau ke ruang depan Paman Aku, aku tetap disini menemani Heitian Ujar Luwisan dengan kepala tertunduk Itu, Tio Chiehiong memandang Ling, Cheng, Im, bagaimana menurutmu? Tentu boleh Sahut Ling Cheng Im sambil tersenyum Lalu memandang Luwisan Fraya berkata Engkau boleh tetap disini menemani Heitian Terima kasih, bidil ucap Luwisan dengan wajah agak kemerah-merahan Tio Chiehiong dan Ling Cheng Im saling memandang Kemudian mereka meninggalkan kamar itu menuju ruang depan Diikuti Siang Koan Goan Nilo, Li Ailing, Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan dari belakang Chiehiong, pemuda itu sudah sadar Tanya Sam Ganshin K ketika melihat kemunculannya Dia sudah sadar Sahut Tio Chiehiong sambil duduk dan memberitahukan Ternyata dia memperoleh kitab-kitab pusaka itu di dalam goa bekas markas Butek Pei Oh Oh Sam Ganshin K manggut menggul sungguh beruntung Pemuda itu hanya saja Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala Aku membutuhkan waktu sekitar 6 atau 7 bulan untuk mengobatinya barulah dia bisa pulih Setelah itu, aku pun hari memberinya petunjuk mengenai ilmu silatnya Karena dia belajar Pak Kek Sien Keng tanpa guru maka belum mencapai tingkat tertinggi MGM M-Sem Ganshin K manggut-manggut memang ada baiknya Engkawurnem bimbingnya sebab dia sangat sadis terhadap penjahat Ya Tio Chiehiong manggut-manggut Sadis terhadap penjahat tidak ada salahnya Selaka Ohun Bijin Karena dia adalah Chiehiong, pendekar pembasmi Penjahat Kalau dia tidak sadis terhadap penjahat, itu berarti dia bukan Chiehiong Kek Hiap, kakak Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala Hai 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 ka Ohun Bijin tertawa nyaring Engkau berhati bajik Namun orang lain belum tentu akan berhati bajik loh Karena itu, aku harus membimbingnya agar berhati bajik Sahut Tio Chiehiong sungguh-sungguh Di saat bersamaan, tampak Limen Chiu dan Tio Hang Hoa berjalan ke dalam dengan wajah berseri-seri Eh 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 ka Ohun Bijin memaudang mereka dengan metel Terbelalak kenapa wajah kalian berseri-seri? Apalah yang membuat kalian begitu gembira Bijin terdengar suara sahutan Kami yang membuat mereka gembira Muncul beberapa orang, yaitu Toan Wilekie, Gou Sian Eng, Lem Kiong Bieliong dan Toan Putlian Kalian Tio Chiehiong dan Ling Cheng In membelalak Kemudian mereka segera bangkit berdiri menyambut kedatangan Toan Wilekie dan lainnya Ayah, ibu seru Lem Kiong Soatlan Yang langsung berlari menghampiri Toan Putlianlah mendekap di dadanya Soatlan, Toan Putlian membelayarnya dengan penuh kasih sayang Sementara Toan Beng Kiat juga menghampiri kedua orang tuanya Toan Wilekie memandangnya sambil manggut-manggut Nak, panggilnya Lembut Ayah, ibu panggil Toan Beng Kiat sambil tersenyum Nak Gou Sian Eng membelainya Aku rindu sekali kepadamu Acara mencurahkan kerinduan telah usai ujar Semgan Sien K sambil tertawa Haha sekarang kalian duduklah Toan Beng Kiat Gou Sian Eng, Lem Kio Bieliong dan Toan Piklian segera menghormat Kepada mereka lalu duduk Dari mana kalian tahu Beng Kiat dan Soplan berada di sini? Tanya Tio Chiehiong heran kami ke markas pusat Kepang dulu Pang Lim dan Paman Gou yang memberitahu kami bahwa Beng Kiat dan Soalan berada di pulau Hang Hwang Tu Maka kami kemari jawab Toan Wilekia dan menambahkan Mereka pun menceritakan tentang kejadian ku Oh Tio Chiehiong manggut-manggut Kemudian memandang Li Ailing seraya bertanya Bagaimana kalian bisa kenal Ngo Tokau Cukakak Bun Yang yang kenal dia? Namun karena buru-buru menolong Kam Haitian Maka Kakak Bun Yang tidak sempat memperkenalkan kami Jawab Li Ailing menjelaskan Kakak Bun Yang meminta bantuan Ngo Tokau M untuk ke markas pusat Kepang menemui Kakak Lim Heran Gumam Tio Chiehiong Bagaimana Bun Yang bisa kenal Ngo Tokau Cuk yang tergolong? Sesat itu Kakak Chiehiong Ujar Lin Cheng Im sambil tersenyurn Walau sesat, tapi Ngo Tokau Cuk itu tidak jahat Oh Hialto An Beng Kiat memberitahukan Paman Lin juga menceritakan bahwa Bun Yang yang mengobati wajah Ngo Tokau Cuk Oh Tio Chiehiong mengerutkan kening Adik, ujarkah Ohun Bijin sungguh-sungguh, tidak usah mencemaskan Bun Yang Bukankah Kakak juga tergolong wanita sesat? Nah, buktinya Kakak tidak jahat kok Betul, Paman, sambung siang koan go at niu Kelihatannya Kakak Fang adalah gadis yang baik Bahkan punya dendam pula terhadap Seng Hoi E Sin Kun Oh, dia punya dendam apa terhadap Seng Hoi E Sin Kun Tanya Tio Chiehiong Hei Tian tahu tentang itu, jawab siang koan go at hiu Lebih baik Paman bertanya kepadanya Agar akan lebih jelas MGMM Tio Chiehiong Manggut-manggut kini kita sudah tahu siapa pembunuh kakeku dan Lem Kiong Hujin Maka kita harus pergi membunuhnya Ujar Goh Sian Eng sungguh-sungguh Seng Hoi E Sin Kun telah terluka Jadi tidak perlu pergi membunuhnya Sahut Tio Chiehiong Ini justru merupakan kesempatan baik Buat kita untuk menyerbu ke markas Seng Hoi E Kau selalam Kiong Biyeliong Janganlah kita menyanyiakan kesempatan ini Mari kita segera menyerbu ke sana Membunuh Seng Hoi E Kun Kita bukan pengecut Sahut Tio Chiehiong Sambil tersenyum Tentunya kita tidak akan bertindak begitu Ya, kan ini Wajah Lem Kiong Biyeliong Tampaki kemerah-merahan Pada waktu bersamaan Muncul Lu Hujinan sambil memapahkan He Tian Seketika Tio Chiehiong mengerutkan kening Hujinan Kenapa engkau papah dia kemaritanya Tio Chiehiong bernada teguran Maaf Paman jawab Lu Hujinan dengan kepala tertunduk He Tian yang menyuruhku memapahnya kemari Betul Paman Sambung Kam He Tian Harap Paman jangan mempersalahkan Hujinan He Tian Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala Engkau masih tidak boleh tergerak Namun malah Paman Aku Kam He Tian menundukkan kepala Hujinan Ujar Lin Cheng Im Cepatlah papah dia ke tempat duduk ya Bibi Lu Hujinan segera memapahnya ke tempat duduk Setelah itu gadis tersebut duduk di sebelahnya Di Akam He Tian Tio Chiehiong memperkenalkan Putra Kam Pek Kian dan Li Su Hujinan Namun ayahnya telah meninggal Dibunuh Seng Hoi E Sien Kun Oh Oh Toan Wiyekia dan Lem Kiong Bieliong Manggut-manggut He Tian Bagaimana engkau bisa kenal Ngo Tokau Ju? Tanya Lin Cheng Im mendadak Ketika aku hampir tiba di lembah kabut hitam Tiba-tiba dia muncul Jawab Kam He Tian memberitahukan Setelah itu kami pun berkenalan Kemudian dia menceritakan tentang kematian ayahnya Yang ternyata dibunuh oleh Seng Hoi E Sien Kun Gara-gara sebuah kitab pusaka Yakni Seng Hoi E Chin Keng Oh Oh Lin Cheng Im Manggut-manggut Dia tidak menceritakan bagaimana berkenalan dengan Bun Yang Dia tidak menceritakan tentang itu Hanya bilang kenal Bun Yang Ujar Kam Herian tapi dia memberitahukan Bahwa Bun Yang Yang menyembuhkan wajahnya Oh Lin Cheng Im Mengerutkan Kening Kenapa wajahnya? Entahlah Kam Herian menggelengkan kepala Dia tidak memberitahukan kepadaku Cie Hiong Ujar Lem Kiong Bieliong sambil memandangnya Apa rencanamu sekarang? Tanyanya Rencana apa Tio Cie Hiong heran? Mengenai Seng Hoi E Sien Kun Sahut Lem Kiong Bieliong Maaf Tio Cie Hiong menghela nafas Payang Aku tidak punya rencana apapun Sebab aku sudah tidak mau mencampuri urusan dunia persilatan Cie Hiong Lem Kiong Bieliong menggelenggelengkan kepala Engkau Kini Seng Hoi E Sien Kun telah terluka Ujar Tio Tai Seng Majikan Pulau Hang Hwang Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya Setelah itu barulah kita berunding Baiklah, Lem Kiong Bieliong manggut tunggul Tapi kami tidak bisa lama-lama di sini Sebab Tok An Hong ya telah berpesan kepada kami Harus segera membawa Soat Lari dan Beng Kiat pulang ke Taili Oh oh Tio Cie Hiong manggut-manggut Kapan kalian akan pulang ke Taili lusa? Jawab Tuan Wiyakie Kok begitu cepat Tio Cie Hiong memandangnya? Padahal kalian baru tiba di sini Maaf ucap Tuan Wiyakie Ayahku yang terpesan begitu Maka kami harus menurut Oh ya Tio Cie Hiong memberitahukan Taili loceng kemari Tapi sudah pergi kemarin Oh Tuan Wiyakie tertegun Apakah loceng berpesan sesuatu untuk kami? Tidak Tio Cie Hiong menggelengkan kepala Sayang sekali Tuan Wiyakie menghela nafas panjang Kami tidak bertemu padri tua itu Kenapa harus merasa sayang? Tidak bertemu dia tanya Oh Ohun Bijin mendadak Kemudian tertawa nyaring Dia berkepala gundu Apakah kalian juga ingin mengundurkan kepala? Bijin, kami Tuan Wiyakie tergagap Kami ha 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 Sen gansin ke tertawa gelak Bijin, engkau senang apabila mereka juga berkepala gundu Hei hai hai Kaohun Bijin tertawa cekikikan Kalau kepala mereka digundurkan Istri mereka pasti merana Hai hai hai